Dinas Perdagangan Kabupaten Gunung Kidul bekerja sahabat dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melatih pelaku UMKM di Kabupaten Gunung Kidul untuk mencoba pasar internasional. Selain untuk meningkatkan pangsa pasarnya, para pelaku UMKM ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan produk dari luar negeri. Dinas Perdagangan Kabupaten Gunung Kidul bekerja sama dengan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan Kementerian Perdagangan atau PPEJP menggelar pelatihan ekspor barang bagi para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Diikuti sebanyak 30 pelaku UMKM se-Kabupaten Gunung Kidul, kegiatan pelatihan ini dilakukan untuk mendorong para pelaku UMKM agar mampu meningkatkan pangsa pasarnya hingga ke tingkat internasional. Pelatihan ekspor ini diikuti pelaku UMKM yang bergerak di sejumlah bidang, di antaranya bidang kerajinan tangan dan kuliner. Diketahui memang sejumlah pelaku UMKM di Kabupaten Gunung Kidul sudah masuk ke daftar ekspor, namun mereka masih menggunakan pihak ketiga untuk mengekspor produknya. Atas dasar inilah, pemerintah daerah memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM agar mampu mengekspor produknya secara mandiri sehingga dapat memangkas biaya distribusi. Betulnya tujuan kami, terutama dari Kementerian Perdagangan berdasarkan dengan Minas Perdagangan Gunung Kidul adalah untuk memberi pelatihan kepada UMKM, khususnya UMKM yang pertama sudah ekspor tapi masih melalui pihak ketiga, kemudian UMKM yang belum bisa ekspor. Tujuannya adalah agar pelaku usaha di Gunung Kidul ini siap atau bisa menjadi ekspor. Setelah 30 kakus terdiri, setelah itu ada dari handikrab, makanan, kemudian ada satu produk madu. Dengan adanya pelatihan ekspor ini, para pelaku UMKM di Kabupaten Gunung Kidul diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk serta pengetahuan tentang informasi pasar internasional. Dari Gunung Kidul, Aditya Putratama melaporkan.